Halo semuanya hari ini saya mau share ada satu komputer yang sebelumnya itu dia Windows operating systemnya Windows 7 ya jadi sebelum itu komputer itu dipakai buat jualan online jadi dengan spek yang Intel Core i5 generasi pertama ya RAM 4GB ya jadi kalau di install Windows di install Windows 10 Pro versi terbaru 20 H2 itu kuat nggak sih lambat nggak sih ya jadi saya langsung ambil contoh aja langsung jadi komputer ini udah sekarang ini udah terinstall Windows 10 versi yang terbaru 20 H2 nah kita langsung saya langsung tunjukkan aja oke diinver ya Nah di sini ini udah kelihatan yang video 10 versinya 20 H2 ya itu tandanya itu 20 2020 H2 itu have to ya jadi second half oke oke kedua itu kita bisa tekan Windows key ya sama plus pause break ya pause break ke sini kelihatan nah tampilan sebelumnya kalau Windows 10 yang versi lama ya versi pertama itu bukan seperti ini ya contoh gini ya dari internet dari internet nah tampilannya begini ya jadi dia muncul kayak Windows edisi home nah ada logo Windows nya nah ada logo apa brand komputernya nah begini nah setelah di upgrade dia tampilannya udah berubah jadi gini ya oke jadi oke kita langsung aja prosesornya itu Intel Core i5 ini habis itu 650 itu model generasi-generasi prosesornya ya ini 650 itu kalau 3d itu biasanya itu generasi pertama aja ini kalau generasi kedua ketiga itu biasa start dengan angka 2000 berapa kalau 3000 ke 4000 berapa itu versi generasi ke-4 ya kalau sekarang ini generasi 10.000 itu berarti artinya generasi ke-10 ya oke kira-kira gitu kadang dia 10 juga bisa generasi ke ya gitu lah ya pokoknya 10.000 itu 10 angka 10.000 itu generasi ke-10 gitu oke habis itu 3,2 gig itu artinya prosesor speednya ya kecepatannya ya nah jadi 3,2 gig itu sangat cepat dibanding kalau saatnya kita 2 gig aja mau 2 gig gigahertz 2 gigahertz ya remnya 4 gig ya memang agak lambat ya kalau kalau di install ke Windows 10 ya Iya ini karena ini udah i5 ini 3,2 gig jadi saya jadi berani kita install ke Windows 10 yang terbaru ya ini speknya itu oke udah jelas nih Windows 10 20 hardware ya ini udah installnya kemarin ya kita tes nah saya juga sebelumnya udah dipakai buat buat gaming buat tes gaming ini udah kita coba ya oke jadi kita buka Windows Explorer kita buka ya internet aja ya tampilan sih ya oke oke aja sih kita tes ya memang waktu buka awal tampilannya nggak secepat Windows 7 ya iya tapi setelah loading setelah buka proses tetap sama aja ya jadi kita bisa lihat oke kita coba lihat task manager nah disini performance nya itu nah Google Chrome 200 Mega itu udah standar ya biasa biarpun kita buka satu ini tetap tetap minimal seratusan Mega ya memang makan banyak memori kalau Google Chrome ya nah oke nah disini kita lihat bisa kelihatan disini spek ini kurai five enam lima puluh tiga koma dua giga memori nya disini empat giga DDR3 ya disini oke nah disini speednya udah sampai bisa sampai maksimal tiga koma tiga ya gitu dia bisa oke ya oke jadi lumayan lumayan cepat ini komputer ini kalau dibuat pakai jualan online wah udah sangat bisa ya ini kemarin saya udah belum saya tes ya buat video recording ya eh sorry buat video editing kalau ini sekarang lagi pakai buat video editing video recording ini kita coba pakai salah satu gaming ya testing ya ini salah satu game dari stream ya game stream online ya saya baru saya baru coba aja kemarin baru coba jarang saya main game online ya kita mau tes apakah eh dengan spek yang Core i5 ini Core i5 yang generasi pertama RAM 4G itu kuat gak sih main game ya ya apa-apa kita coba dulu ini sambilan dicoba bentar ya oke udah loading dia udah masuk ini lagi proses oke oke sambilan kita tunggu kita lihat kita lihat eh hadisnya itu ini ya saya bagi dua partisi satu CE nya 75GB dan satu lagi itu 400GB jadi total ini 500GB ya oke ya oke ini game online ini ya termasuk eh ringan lah gak terlalu yang berat ya eh ini namanya word eh of tank ya kalau gak salah ya tank ya 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 nah ini lagi loading oke oke connecting ini cara ini game nya itu multiplayer ya ini ya oke kalau loading awal itu ya tergantung juga ya koneksi internet juga ya nah sekarang udah sampai synchronize data ya nah ini nah udah masuk ini ya loading tanks tanks nya synchronize data lagi nah oke nah ini wood of tanks blitz ya ya ini install nya itu nanti saya akan kasih link nya di bawah di bawah deskripsi ya nah kita coba ya battle dulu ya kalau cara mainnya nanti nilai waktu dia oke kita coba battle nah ini langsung udah masuk ke matching players please wait ya ini langsung udah join apa multiplayer ya jadi players in queue ini ada 200an player ini jadi lagi lagi itu lagi waiting list ini kita ini kita nama saya player semua ini ini kita kita ini 1 1 Sekarang untuk keluar Kalau lagi recording Sekarang saya serangan prosesnya lagi recording Kalau tidak recording kita main Biasanya lebih cepat Ada lagi recording Untuk menunggu tidak Tembak kena dia nah kaya tempat dari jauh nih guys, lainnya sniper gitu wuuu dia jago nih enemy armor is damaged iya nah kita kan, dia gak keliatan oke kita lawa dia nih kita di sini, kita harus posisi nah kita serang nah ini habis nah ini dia nah dia udah keliatan kita ini harus sampai ke hati ini dia kan aja nih dia nah dia kena 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 waduh waduh seru kena 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 Tidak jahat aja Mana temanku ini belum datang Tama aja ini Ini temanku udah datang, dia akan lari gini Tidak jatuh Tidak jatuh Tidak jatuh Waduh Tidak jatuh Temanku Tapi nona Tidak표 Tidak yang terlalu Tidak sudah mati 2 Tidak udah mati 3 Tidak jauh Tidak jauh main amat aja kita disisa mereka udah sisa 3 kita harus tunggu lunik ya memang lambat ya tinggal 2 ya di atas nih posisinya itu memang lagi memang 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 paham Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton